Legal Smaid adalah sebuah bentuk skagmat sekaligus sebuah jebakan, dan biasanya terjadi di fase opening. Jika Anda menguasai teknik ini, maka Anda memiliki kesempatan untuk menang dengan cepat, entah itu 7, 9, atau 10 langkah. Legal Smaid dinamakan menurut Kermur Sire Di Legal yang merupakan guru dari Filidor. Dan pada model game pertama ini kita akan melihat bagaimana Di Legal menggunakannya. Disini dia sebagai putih E4 dimainkan, E5, Kuda ke F3, dan lawannya Saint Bree menjawab D6, Filidor Defense. Di Legal melanjutkan Gajah ke C4, Gajah ke G4, Kuda ke C3. Dan pada posisi ini hitam melakukan kesalahan dengan G6. Jika Anda sudah familiar dengan Legal Smaid, maka mudah bagi Anda untuk melakukan langkah pengorbanan. Kuda makan pion, mengorbankan menteri. Tentunya hitam mengambil menteri, namun Legal Smaid dalam dua langkah. Gajah makan pion skag. Dan setelah Raja E7, Kuda ke D5, Skagmat. Pola skagmat seperti inilah yang disebut sebagai Legal Smaid. Model game kita selanjutnya adalah antara Ernest Volkbeer melawan pecatur legendaris NN. E4, E5, Kuda F3, Kuda ke C6, D4, Skogs Game. Pion makan, dan Volkbeer melanjutkan Gajah ke C4. Ini adalah Skogs Gambit. D6, C3. Hitam mengambil pion, Kuda makan, dan setelahnya Gajah ke G4. Volkbeer, Rokade. Dan NN seperti biasa selalu berada di sisi yang salah. Dia melakukan kesalahan, Kuda E5. Langkah ini terlihat kuat, namun sampai di sini kita sudah bisa melihat Legal Smaid. Jadi Kuda makan kuda, mengorbankan menteri, dan Gajah makan tentu saja. Legal Smaid dalam dua langkah. Gajah makan pion Skog, Raja E7, dan Kuda D5, Skogmat. Game kita selanjutnya adalah antara Harry Nelson Pilsbury melawan Fernandes. Terjadi pada sebuah pertandingan blindfold di Havana 1900. Pilsbury E4 dan E5 dari Fernandes. Kuda ke C3. Ini adalah Viena Game, Kuda C6, F4, D6, Kuda F3, A6, Gajah C4, dan Gajah G4. Dengan memainkan langkah ini, Hitam membuka kesempatan bagi putih melepaskan Legal Smaid. Di sini Pilsbury memakan pion, dan Hitam secara salah memakan pion dengan kuda. Posisi ini sudah kita lihat sebelumnya, dan karena Anda sudah familiar dengan Legal Smaid, maka mudah bagi Anda untuk menebak langkah yang dimainkan Pilsbury selanjutnya. Ya, kuda makan kuda, mengorbankan menteri. Hitam mengambil menteri, namun Legal Smaid dalam dua langkah. Gajah makan pion skak, Raja menghindar Kuda D5, Skogmat. Pada bagian terakhir kita akan melihat Legal Smaid dari sudut pandang hitam. Game ini adalah antara NN vs. Paul Kruger. E4 dan D5, Skandinavian Defense. Pion makan, kuda F6. C4, C6. Pion makan, kuda makan. D3. E5, kuda C3. Gajah ke C5. Di sini putih melanjutkan dengan gajah G5. Dan Hitam, Rokade. Mengisinkan kuda E4. Kembali, posisi ini telah kita lihat dalam dua game sebelumnya. Dan Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hitam memakan kuda, mengorbankan menteri. Dan putih tentunya, memakan menteri. Setelahnya Legal Smaid. Gajah makan pion skak. Raja menyelamatkan diri. Dan kuda D4. Skakmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.